Korun adalah seorang yang sangat miskin. Dia hidup dengan istri dan anak-anaknya. Untuk memberi makan anak-anaknya, Korun kesulitan luar biasa. Sehingga kelaparan adalah hal yang sering mereka rasakan. Ayah, aku lapar ayah. Iya, sabar anak, sabar. Insya Allah, kita akan dapat makanan. Sekarang menempatkanlah. Sayang, nanti ayah akan bawakan makanan untukmu ya. Oh, sayang. Begitulah keseharian keluarga Korun. Namun demikian, Korun sangat taat beribadah. Dia senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai suatu ketika, Datanglah Nabi Musa berkunjung ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, engkau sadaraku, Nabi Allah Musa. Ada apa gerangan engkau kemari, Wahai Nabi Allah Musa? Aku hanya sekedar berkunjung. Bagaimana kabarmu, Wahai Saudaraku Korun? Sebagaimana yang mungkin kau tahu? Kami hidup dalam kekurangan yang amat sangat. Seringkali, kami tidak memiliki bakanan hingga berhari-hari. Pakaian kami hanya yang menempel di badan. Uang pun tak kami miliki sepeserpun. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Begitulah. Korun berkeluh kesah kepada Nabi Musa alaih salam. Ya Allah, bebaskanlah saudaraku Korun dari kesulitan. Angkatlah derajatnya dengan rahmatmu, ya arhamarrahimimu. Nabi Musa pun mengajarkan Korun keahlian mengolah emas. Sejak saat itu, Korun pun menekuni apa yang diajarkan Nabi Musa kepadanya. Maka perlahan-lahan usahanya membuahkan hasil. Wahai Korun, indah sekali cincin ini. Berapa harganya? Untuk nyonya tidak perlu mahal-mahal. Empat keping emas saja. Baiklah, ini... Demikianlah. Keberuntungan demi keberuntungan menghampiri Korun. Korun pun kini mengalami perubahan yang luar biasa. Korun sangat kaya raya. Hartanya melimpah ruah. Harta Korun disimpan dalam udang-udang yang sangat banyak. Namun sayang, semua keberhasilan itu justru menjauhkannya dari beribadah kepada Allah. Hidupnya selalu berfoya-foya. Apa yang Allah larang untuk dilakukan dilanggarnya. Bahkan terhadap mereka yang muslim, Korun berlaku amat kejam. Ma-maaf, Tuan Korun. Kami belum mampu membayar. Berilah kami waktu lagi, Tuan. Apa? Minta waktu lagi? Tidak bisa. Jika tidak membayar hari ini juga, rumah ini aku cita. Kasihanilah kami, Tuan. Kami akan tinggal di mana? Itu bukan urusanku. Dan ingat, rumah ini hanya untuk membayar bunganya saja. Hah? Kau harus berumah siap minggu depan. Jika tidak, kau akan menjadi mudah. Sita rumah ini. Tuan, Tuan Korun. Maafkanlah kami, Tuan. Jangan sita rumah kami. Begitulah kekejaman Korun. Dengan cara itulah, dia memperbanyak dan menumpuk hartanya. Akulah Korun, manusia terkaya di muka bumi ini. Aku bisa dapatkan semua yang kuinginkan. Buruknya ahlak Korun tidak berhenti sampai di situ saja. Hingga suatu ketika. Maaf, Tuan Korun. Ada tamu yang ingin bertemu dengan Tuan. Siapa dia? Berani beraninya mengganggu istirahatku. Katakan pada mereka, aku sibuk. Tapi, Tuan. Mereka adalah... Assalamualaikum, Korun. Hah? Waalaikumsalam. Engkau rupanya Hanan. Mendekatlah. Terima kasih, Korun. Ada apa gerangan kemari? Sudah lama kita tidak berjumpa. Begini, Korun. Kami diutus oleh Nabiullah Musa alaihi salam. Untuk mendatangi mereka yang kaya seperti engkau. Hmm. Ada apa? Sebagaimana engkau ketahui? Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan bagi mereka yang mampu agar menzakatkan sebagian hartanya. Untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maksudmu? Kami hendak mengambil zakat darimu. Kalian tidak tahu. Kalau membantu, aku sudah sering membantu orang-orang miskin yang mengemis kepadaku. Tapi engkau membantu mereka dengan menentukan bunga yang sangat tinggi. Tapi mereka tidak keberatan. Lalu apa mau kalian? Kami ingin engkau menyisihkan sebagian hartamu sebagai zakat. Untuk kami bawa dan kami serahkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Aku mengumpulkan harta ini dengan susah payah karena usaha dan kehebatanku. Wahai Korun, tidaklah kau ingat bahwa engkau bisa begini karena diawali oleh doa Nabi Musa alaihi salam. Doa Musa? Hahaha. Jangan sembah rangan kalian bicara. Wahai Korun. Takutlah kepada Allah. Jangan terlalu bangga dengan apa yang kamu miliki sekarang. Dengar ya. Tidak ada sekeping uang pun untuk kalian. Korun, sekali lagi aku ingatkan. Takutlah kepada Allah SWT. Luarkanlah zakatmu. Hahaha. Kalian pikir aku takut dengan getakan itu. Hahaha. Memangnya kalian pikir kalian siapa? Hah? Enak saja. Setelah kejadian itu, Korun semakin menjadi-jadi. Setiap sore, dia berkeliling ke tengah-tengah masyarakat yang mayoritas hidup dalam kesusahan. Eh, lihat itu. Coba lihat itu. Eh, lihat itu. Itu Korun. Pasti dia beruntung banyak. Itu dia. Kau tahu. Saya tidak menjadi orang kaya. Dia tidak disangkan. Begitu cepatnya dia menjadi kaya. Iya, benar. Pasti banyak. Ada saja kita seberuntung dia. Padahal, Dia tidak terlalu. Tengah-tengah aktivitas Korun memamerkan kekayaannya. Datanglah Nabi Musa menghampiri. Assalamualaikum, Korun. Hah? Musa? Waalaikumsalam. Ada apa, wahai saudaraku Musa? Wahai Korun, taatlah kepada Allah. Hentikanlah kesombongan dan kesewenang-wenangan. Tunaikanlah zakat. Wahai Musa, untuk ini saja kah engkau menghentikan aku? Aku menasehatimu selaku saudaramu. Dan karena aku adalah utusan Allah. Tidak, Musa. Tidak semudah itu. Aku telah bersusah payah mendapatkan ini semua. Janganlah kamu sombong, wahai Korun. Tidaklah ini semua terjadi atas izin Allah. Ingatlah masa lalumu. Hah. Bukankah dulu engkau hidup dalam kesusahan, sampai kemudian Allah merubah nasibmu? Hahaha. Jangan bicarakan masa laluku, Hei Musa. Dan hal ini tidak ada urusannya dengan Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ya ampun. Sudah kelewat maksa Korun. Berani sekali dia berkata seperti itu. Hah. Masya Allah. Dulu utusanmu datang kepadaku. Dan sekarang engkau meminta hal yang sama. Aku tidak mau. Baru. Dan ingat, jangan ceramahi aku lagi. Aku jadi curiga. Lama-lama engkau akan meminta seluruh hartaku. Masya Allah. Masya Allah. Sudah berani sekali dia berkata. Daripada Israel, hatikanlah atas nama Tuhan. Nabi Musa hendak berampas hartaku. Harta yang telah kukumpulkan dengan jerih payaku sendiri. Lama-lama, dia akan mengambil semuanya. Hartaku dan harta kalian semua. Hati-hati kalau bicara Korun. Wahai Nabi Allah. Berdo'alah kepada Allah. Agar memberikan keputusannya kepada Korun. Ayo, kita pergi. Jangan hiraukan mereka. Terima kasih. Bagaimana dengan hartaku? Sebentar, aku lihat hartaku. Cepat pelayan. Selamatkan hartaku. Tidak sempat lagi, Tuhan. Korun lari untuk menyelamatkan hartanya. Kau juga mulai hancur di telan gempaku. Hartaku. Tolong hartaku. Hartaku. Jangan hartaku. Hartaku. Tolong. Tolong hartaku. Tolong. Tolong. Sniper. Aaaaaaah! Halo. Terima kasih. Aak. Terima kasih.